Dan saatnya trending topik pertama untuk hari ini seorang awak media tiba-tiba kesurupan di tengah kegiatan wawancara dengan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini Rabu siang kemarin. Terkejut spontan Risma meminta seluruh hadirin untuk berdoa bersama namun rupanya hal itu hanya settingan semata. Kita lihat ya. Tokoh agama yang nyebarkan agama Islam. Terima kasih. Seru ya kita lihat tadi wajahnya Bu Risma sempat panik. Jadi kejutan yang dilakukan di ruang kerja wali kota Surabaya tersebut rupanya sengaja dilakukan para awak media untuk memperingati hari ulang tahun ke-58 Tri Risma hari ini. Risma semula nampak tegang seketika tertawa menyadari telah menjadi korban keistinan para jurnalis. Ya Risma mengucapkan terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh awak media dan berharap dirinya selalu diberikan kesehatan agar bisa menyelesaikan pekerjaan di sisa masa jabatannya. Dan pada ulang tahun sebelumnya Risma juga diberikan kejutan oleh awak media dengan mengatur kejadian tertangkapnya pencuri burung di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Bukan Risma. Bukan Risma. Bukan Risma siangat ini adalah gue yang lain. Bukan Risma di buku cuy. Bukan Risma. Sekarang kesurupan Bu ya? Bukan Risma? Sekarang kesurupan. Bukan Risma di rumah. Bukan Risma. Bu tadi kan mau ikut Ibu. Ya jelas orang lain. Bukan Risma. Boleh nggak Bu ikut Bu? Bukan Risma. Bu, harapannya apa, Bu? Ya, di ulang tahun ini, Bu. Ya, pertama itu aku sehat, supaya aku bisa bantu kerja seperti dulu, gitu kan. Sekarang sebetulnya pingin, gitu kan, tapi dilarang. Gak boleh ini, gak boleh itu, gitu. Emang kalau kita ketahui bersama, Ibu Risma ini merupanya salah satu wali kota yang begitu dekat dengan Awok Media, ya? Ya, dan tadi juga tertawanya akhirnya lepas sekali ya, Metro TV khususnya Newsline mengucapkan selamat ulang tahun, Ibu Risma. Semoga panjang umur, lalu apa kata warganet soal kejutan ini? Kita lihat bersama. Apa kita lihat. Yang pertama, Naila. Kita lihat yang pertama dari siapa? Dari ribuan Irwansi, Masya Allah. Udah pintar, baik, bukan kenegaraannya saja, agamanya pun diadalami. Keren, Bu Risma, selamat ulang tahun, Bu Risma, semoga selalu sehat. Ada ucapan dan doa berikutnya untuk Bu Risma dari Hilasha, spesial ulang tahun Bu Risma kena prank wartawan. Lucu banget, Bu. Selamat ulang tahun, Bu Risma. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya, kita lihat lagi, pasti banyak ucapannya kepada Putri Risma hari ini dari Aisyah Si. Selamat ulang tahun ke-58, Ibu Risma. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang mengagumkan untuk masyarakat Surabaya sehat selalu, Bu. Amin untuk semua doa baik untuk Bu Risma.